Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku para siswa sekalian Semoga sehat selalu Berkah dan jangan lupa Beribadah Berakhlak baik, bersyukur Serta bahagia selalu Pada kali ini kita akan Belajar tentang kerajinan tekstil Bab 2 Kerajinan tekstil, pelajaran prakarya Kelas 7 Adapun setelah Kamu mengikuti pelajaran ini Yaitu diharapkan para siswa sekalian Yaitu mengetahui tentang Kerajinan tekstil Kemudian dapat menjelaskan Fungsi dan prinsip Dari kerajinan tekstil Kemudian menjelaskan Jenis dan karakteristik Kerajinan tekstil Yang terakhir adalah Dapat menjelaskan proses produksi Kerajinan tekstil Fungsi dan prinsip Kerajinan tekstil Kerajinan merupakan Bagian dari seni rupa Terapan Yang diartikan sebagai Proses produksi Yang melibatkan Keterampilan manual Dalam membuat Benda-benda Kebutuhan hidup Yang dirancang Untuk tujuan fungsional Atau kegunaan Serta memiliki keindahan Nah pada kali ini Kita akan membahas Yaitu Berapa fungsi Dari kerajinan tekstil Fungsi pertama Yaitu Sebagai fungsi penghias Kerajinan Yang dibuat Semata-mata Sebagai hiasan Pada suatu benda Atau sebagai Pajangan Suatu ruangan Contohnya Adalah Hiasan Dinding Fungsi yang kedua Yaitu Sebagai Benda pakai Apa itu Yaitu Kerajinan yang dibuat Berdasarkan Tujuan Untuk digunakan Sebagai kebutuhan Sehari-hari Contohnya adalah Busana Tas Dan Aksesoris Kemungkinan fungsi Yang ketiga adalah Sebagai Kelengkapan Ritual Kerajinan yang mengandung Simbol-simbol tertentu Dan berfungsi Sebagai Benda magis Berkaitan dengan Kepercayaan Dan sepiritual Contohnya adalah Ulos Kain tenun tersebut Yang dikenakan Saat upacara Pernikahan Pemakaman Dan pesta Adat lainnya Fungsi berikutnya Adalah Sebagai fungsi Simbolik Kerajinan tekstil Tradisional Selain sebagai Hiasan Juga berfungsi Melambangan Hal tertentu Yang berhubungkan Nilai Spiritual Contohnya adalah Tapestry Tenun Dan batik Yang dibuat Dengan motif Simbolik Prinsip Kerajinan Fungsi Hias Dan pakai Yang pertama Yaitu Keunikan Bahan Kerajinan Kita ketahu Indonesia Negara yang luas Memiliki sumber Daya alam Yang melimpah Menghasil Kerajinan Sesuai Kekhasan Daerahnya Oleh karenanya Keunikan Tersendiri Bagi Indonesia Ya Banyak Menghasilkan Bahan Kerajinan Contohnya Misalnya Laut Sumber daya alam Ini Menghasilkan Berupa Bebatuan Cangkang kerang Sisik ikan Tulang ikan Dan tumbuhan laut Sedangkan Daerah memiliki Kain alam Di antaranya Kayu Logam Bebatuan Tanah liat Tumbuhan Serat Dan masih banyak lagi Itulah Keunikan Tersendiri Yang kedua Adalah Keterampilan Dengan Keterampilan Tangan Secara manual Dari dahulu Hingga sekarang Dapat Menghasilkan Produk Kerajinan Penggunaan Dan Perkembangan Teknologi Digunakan Untuk Membantu Bekerja Secara Efisien Efektif Dan Lebih Cepat Berikutnya Adalah Unsur Estetika Unsur Estetika Itu Adalah Unsur Keindahan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Ekonomisnya Nah Nilai Estetika Dapat Dapat Dilihat Dari Bentuk Warna Dan Komposisinya Prinsip Terakhir Adalah Yaitu Unsur Hiasan Atau Ornamen Adalah Unsur Dekorasi Yang Dibuat Dengan Berbagai Cara Diantaranya Dilukis Dan Dicetak Ada Dua Jenis Cara Penerapan Unsur Hiasan Pada Produk Rajinan Yaitu Hiasan Pada Permukaan Produk Yaitu Hiasan Yang Dibuat Setelah Produk Rajinan Selesai Dibuat Yang Berikutnya Yaitu Hiasan Terstruktur Yaitu Pembuatan Hiasan Dibentuk Sejak Awal Kerajinan Dibuat Hingga Menyatu Dengan Produk Itu Sendiri Sekarang Kita Akan Bahas Terkait Dengan Dua Macam Teknik Dalam Pembuatan Kerajinan Tekstil Dua Teknik Itu Adalah Yaitu Struktur Teknik Atau Struktur Teknik Yang Kemudian Yang Kedua Adalah Dekoratif Teknik Kalau Struktur Teknik Adalah Susunan Dari Garis Bentuk Warna Dan Tekstur Dari Suatu Kerajinan Tekstil Yang Dibentuk Dari Bahan Yang Dijalin Sesuai Dengan Teknik Pembuatannya Misalnya Tas Yang Dibuat Dari Teknik Kerajut Sedangkan Dekoratif Teknik Atau Garnitur Adalah Sentuhan Atau Misalnya Tas Kain Katun Yang Dijahit Lalu Diberi Hiasan Kemudian Sekarang Kita Bahas Produksi Kerajinan Tekstil Yaitu Ada Empat Macam Yang Pertama Tapestry Kedua Batik Batik Klasik Dan Pesisir Yang Ketiga Ada Sulam Sulam Kepala Peniti Bayang Rendak Pita Dan Yang Keempat Adalah Jahit Aplikasi Jahit Aplikasi Ada Standar Potong Sisip Pengisian Potong Motif Lipat Potong Itulah Produksi Kerajinan Tekstil Pertama Tapestry Yaitu Bahan Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Hiasan Tapestry Adalah Benang Tipis Untuk Lungsi Dan Benang Tebal Untuk Pakan Ini Contoh Benang Tipis Untuk Lungsi Ini Benang Tebal Untuk Pakan Perlu Diketahui Bahwa Tapestry Atau Teknik Tenun Serat Itu Sudah Ada Sejak 500 Sebulmasehi Di Mesir Dan Mesopotamia Dulu Di Indonesia Ada Juga Kerajinan Dengan Yang Disebut Dengan Gedongan Atau ATBM Alat Tenun Bukan Mesin Artinya Tapestry Ini Bukan Hal Yang Baru Bagi Kita Alat Pembuatan Tapestry Yang Pertama Adalah Kayu Spanram Yang Di Perpaku Untuk Menang Lungsi Yang Kedua Yaitu Adalah Batang Kayu Bentuknya Menyerupai Sumpit Sebagai Pengikat Benang Pakan Yang Berjalan Proses Pembuatan Tapestry Satu Pembuatan Lungsi Pada Pemindangan Tenun Dua Memasukkan Benang Pakan Pada Lungsi Tiga Mengganti Warna Pakan Sesuai Motif Yang Dihinkan Empat Jika Ingin Menggunakan Teknik Ria Caranya Seperti Itu Pada Gambar Kemudian Hiasan Tenun Serat Hasil Jadi Setelah Dilepas Dari Pemindangan Dan Yang Terakhir Adalah Hiasan Tenun Serat Bentuk Lain Kerajaan Berikutnya Adalah Batik Batik Ada Dua Macam Batik Klasik Atau Pedalaman Yang Kedua Adalah Batik Pesisir Batik Klasik Itu Batik Yang Berkembang Di Masa Lalu Ya Seperti Di Jaman Kerajaan Majapahit Dipakai Oleh Kalangan Raja Sedangkan Batik Pesisir Batik Berkembang Di Masyarakat Yang Tinggal Di Luar Benteng Keraton Sebaik Akibat Dari Pengaruh Budaya Daerah Di Luar Pulau Jawa Ini Adalah Contoh Batik Pedalaman Kemudian Ini Adalah Contoh Batik Pesisir Pekalongan Bahan Pembuatan Batik Ada Tiga Yaitu Kain Putih Malam Atau Lilin Dan Zat Pewarna Kain Putih Untuk Kita Membatik Yaitu Kain Primissima Prima Merse Sutra Katun Sedangkan Malam Atau Lilin Itu Beda Dengan Lilin Yang Biasa Kita Pakai Tapi Ini Khusus Untuk Pembatikan Dia Bersifat Cepat Menyerap Tidak Mudah Copot Saat Pencelupan Kemudian Fungsinya Untuk Merintang Warna Agar Tidak Masuk Kedalam Serat Kain Di Bagian Yang Tidak Dikehendaki Kemudian Ada Zat Pewarna Ya Zat Pewarna Ada Dua Macam Yaitu Sintesis Dan Alami Ya Kalau Alami Berasal Dari Alam Sedangkan Sintesis Itu Berbentuk Bubuk Penggunaannya Harus Dilarutkan Air Terlebih Dahulu Alat Pembuatan Batik Ada Dua Macam Yaitu Canting Dan Kompor Canting Fungsinya Untuk Memindahkan Atau Mengambil Cairan Sedangkan Kompor Fungsinya Untuk Memanaskan Lilin Canting Juga Ada Macam Macam Jenisnya Ada Canting Tulis Canting Elektrik Canting Cap Canting Cap Ada Macam Ada Canting Cap Motif Tengah Canting Cap Motif Pinggir Ini Adalah Bagian Bagian Canting Ada Cucuk Nyamplung Dan Gagang Ini Contoh Gambar Canting Elektrik Proses Pembuatan Batik Itu Ada Tiga Teknik Ada Teknik Cap Tulis Dan Campuran Kalau Teknik Cap Batik Dengan Teknik Cap Diperuntukkan Dalam Pembuatan Batik Dengan Bentuk Pengulangan Motif Jadi Ada Kain Lalu Dicap Diulang Motif Tidak Dilakukan Polak Terlebih Dahulu Sedangkan Batik Tulis Itu Menggunakan Canting Awalnya Digambar Polanya Dulu Lalu Kemudian Menggunakan Canting Sementara Batik Campuran Teknik Batik Campuran Itu Yaitu Antara Cap Dan Tulis Dipergunakan Untuk Meningkatkan Kualitas Pesanan Tujuannya Agar Pekerjaan Menjadi Lebih Cepat Dan Mudah Berikutnya Adalah Kerajinan Sulam Sulam Ada Empat Macam Sulam Kepala Peniti Sulam Bayang Sulam Rendah Bangku Dan Pita Sulam Kepala Peniti Itu Merupakan Sulam Dengan Tekstur Menyerupai Kepala Jaru Pentul Yang Berukuran Kecil Kalau Sulam Bayang Yaitu Jenis Sulaman Dengan Teknik Penempatan Kain Yang Bertindih Kalau Sulam Rendah Bangku Yaitu Merupakan Jenis Sulam Yang Memiliki Fungsi Sebagai Rendah Baju Atau Taplak Dan Lainnya Sedangkan Sulam Pita Menggunakan Pita-Pita Dengan Berbagai Ukuran Dan Ketebalan Yang Bervariasi Hasil Akhir Sulam Yaitu Ada Tiga Sulam Datar Sulam Terawang Atau Kerawang Dan Sulam Timbul Kalau Sulam Datar Hasil Sulaman Rata Dengan Permukaan Kain Sedangkan Sulam Kerawang Hasil Sulaman Berlubang Seperti Menerawang Sedangkan Sulam Timbul Hasil Sulaman Berbentuk Tekstur Di Permukaan Kain Sesuai Motif Yang Dibuat Berikutnya Adalah Jahit Aplikasi Jahit Aplikasi Jahit Adalah Sebuah Kegiatan Menyambungkan Dua Buah Kain Dengan Menggunakan Benang Dan Jarum Jenis-jenis Dari Jahit Aplikasi Yaitu Ada Standar Sisip Potong Motif Lipat Potong Aplikasi Pengisian Sedangkan Alat Untuk Membuat Jahit Aplikasi Adalah Jarum Tangan Atau Sulam Gunting Jarum Bentul Dudung Jari Pemindangan Pensil Atau Kapur Cukil Dan Setrika Sedangkan Bahannya Adalah Benang Jahit Dan Sulam Ini adalah Gambar Pemindangan Alat Untuk Membuat Jahit Aplikasi Kemudian Ini adalah Cukil Atau Pendedel Jahitan Ini adalah Tudung Jari Sedangkan Ini adalah Jarum Bentul Dan Bantalannya Ini adalah Jarum Jahit Tangan Ini adalah Contoh Proses Pembuatan Jahit Aplikasi Pada Produk Battalion Yang Pertama Buat Desain Terlebih Dahulu Dengan Menggunakan Gambar Dengan Pensil Warna Di Atas Kertas Kemudian Buat Pola Sesuai Desain Gunting Pola Dan Tempelkan Pada Kain Dasar Jahit Satu Persatu Dengan Tusuk Festone Mulailah Tempelkan Gak Beruang Seperti Mata Dan Hidung Buatlah Pita Untuk Bagian Leher Dan Tempelkan Pada Dasar Kain Buatlah Pita Dengan Bahan Buat Berurutan Melingkar Dua Susun Hasil Akhir Dari Jahit Aplikasi Dengan Bantal Sederhana Demikian Video Pembelajaran Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Kembali Di Video Pembelajaran Berikutnya Terima Terima